Di tengah wabah COVID-19, pemerintah Kabupaten Tebu telah menyalurkan tunjangan hari raya atau THR untuk aparatur sipil negara dengan anggaran sebesar 16,2 miliar rupiah. Namun pejabat Eselon II, anggota DPRD, Bupati, dan Wakil Bupati tidak mendapatkan THR karena adanya dialihkan untuk penanganan wabah COVID-19. Diperkirakan tunjangan hari raya pada pejabat Eselon II atau sekelas kepala dinas dan anggota DPRD Tebu mencapai Rp500 juta yang dialihkan untuk biaya penanganan wabah COVID-19. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebu, Nazar Effendi mengatakan, tunjangan hari raya yang diterima aparatur sipil negara sesuai dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya. Hal ini sudah diatur dalam PP No. 24 Tahun 2020 dan ditindak lanjuti dengan Perbub No. 43 Tahun 2020. Intizam Teferi Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!